Jadi ini teman-temanku sengaja tidak kita ganggu gugat ya akarnya ya karena supaya Tadi kita udah memprogram ya jadi ini kita akan lanjut program lagi teman-temanku Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku di hari ini ya Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang maha kuasa teman-temanku Amin ya robbal alamin Mudah-mudahan di bulan kuasa ini bulan yang penuh berkah ya Oke lanjut kita akan memprogram bahan anting putih yang berada di sekitar sini Karena akan kita bikin gokil semua teman-teman Kita bikin gokil atau cebol ya mengingat permintaan itu banyak yang seperti itu Jadi tonton videonya sampai selesai Teman-teman ini yang pertama akan kita program ya Kita program gokil teman-teman Karena sangat banyak permintaan yang bukil-bukil ya teman-teman ya Ini untuk ukurannya sekitar 30 cm ya mas lingkarnya ya 30 ke 35 lah ya Oke jadi ini program gokil teman-teman Oke saya pegang nih mas Oke teman-teman Oke teman-teman Kita tutup ya kita tutup dengan lem kambium teman-teman Jadi yang kita pakai yang ini Oke lanjut teman-teman ku ini pemotongan yang kedua ya teman-teman ya Jadi bahannya tuh seperti ini Ini dari biji ya mas ya Ini dari biji sudah berumur Kurang tahun nih mas Kurang lebih 2 tahun Kurang lebih 2 tahun lingkar batang kurang lebihnya 30 ke 35 nih teman-teman Jadi dia lokasinya tuh seperti ini ya Karena lahannya yang bagian belakang ini sedikit agak gambut ya Jadi agak naik seperti ini Karena yang kanan kirinya ini ambles gitu ya teman-teman ya Jadi ini Nah turun Oke kita mulai Bahan bonsai anting putri daun panjang nih teman-teman Jadi kita program gokil semua yang berada di belakang kebun ini ya Ini gerajinya sudah mulai lengket baru dapat 3 batang ya Sudah mulai lengket karena getah anting putri ini luar biasa teman-teman ku Sepertinya gak kelihatan getahnya ya Tapi bisa dibuktikan dari geraji ini lengket Nah gerajinya tadi pagi sudah dibuka ya Sudah ketemu mas Sikit lagi mas Ini atau sana Nah ya gitu Oke sip Mantap Joss Kita bikin ya Sekitar segini ya 7 cm Karena ini memang kita benar-benar kita program Bukil ya Dan kalau masalah akar Kita tidak bisa melihat teman-teman Sengaja tidak dibongkar ya Tapi kalau ini saya yakin Akarnya Ngembang nih teman-teman Atau muter ya Muter Karena ini dari biji tetap ada akar tunggangnya ya Yang lurus ke bawah teman-teman Tapi ini bisa dilihat dari Gunduan tanahnya ini ya Oke lanjut kita yang ketiga Nah yang ketiga ini lumayan babon nih teman-teman Lumayan babon Lingkar berapa nih mas Kalau ini 30-35 mungkin Nah kalau ini besar nih mas Besar ya Besar nih 35-40 nih Iya 35-40 nih Nah 35-40 ini sudah pasti nih teman-teman Dan bercabang dua Oke kita lihat lagi lebih dekat ya Seperti ini Untuk jabang dua Dan sama besar ya Sama besar Oke Kita eksekusi Nah tulasnya kita tutup Supaya jangan meleset Supaya jangan meleset ya Ditutup ya Oh ini cebol betul mas ya Dibikin ya Oke Mantap Ini semaknya memang luar biasa nih waktu itu ya Luar biasa Luar biasa sekali Kayak utang Dan banyak hewan berkaki empat teman-teman Banyak babi husan ya disini ya Mungkin belakang nih Ini udah mudahan Dua tahun atau satu tahun paling cepat Harganya bisa dua kali lipat nih teman-teman Jadi buat teman-teman pemula yang hobi membudidaya ya Jangan ragu-ragu untuk membudidaya bahan bonsai jenis anting putri ini ya Nah ini dikasih air nih teman-teman Supaya licin ya Supaya jalan nyepit dikasih air Untuk lumas nih teman-teman Kayak sengso juga ya Kalau sengso oli ya Oh balas lagi mas Oke Mantap Ini ada di pahat sedikit nih Diratakan maksudnya ya Terkadang bisa menjadi sarang semut teman-teman Kalau ada selahnya seperti ini Ini diatas 35 nih teman-teman 35 ke 40 ya Jadi berjabang dua seperti ini Yang satu kita tinggikan Dan yang paling bawah nih sekitar segini ya Ini kurang lebih 5 cm aja nih Dan gerak-gerak dasarnya Atau karakter paling bawahnya Seperti ini teman-teman Ini besok sangat bagus jadinya nih Ini seperti ada tambi ya Seperti ini Nah jadi ini teman-temanku Sengaja tidak kita ganggu-gugat ya akarnya ya Karena supaya lebih cepat teman-teman Kalau akarnya kita ganggu Maka tunas yang akan naik ke atas ini lambat ya Karena akan memperbaiki akarnya dulu Seperti itu Nah jadi besok Kalau akarnya ini memang jelek Nah jadi seperti ini kan masih adu nasib nih teman-teman Kita masih spekulasi ya Entah bagus atau tidak akarnya Jadi kalau seandainya akarnya ini kurang bagus Atau tidak muter ya Ini akan kita program ulang akarnya Kita program ulang ya Nah supaya hasilnya lebih maksimal Karena sayang kalau dahannya ini Batangnya sudah mengkerucut Tapi akarnya tidak bagus ya Jadi akan kita program ulang akarnya Ini memang sengaja tidak diganggu-gugat ya Supaya akan mempercepat yang di atas dulu teman-teman Oke teman-temanku Mudah-mudahan ini Ada manfaatnya ya Dan bisa menjadi motivasi Buat teman-teman pemula ya Oke salam santun dari channel Petani Kampung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!